Kembali di kompas siang saudara, jelang libur idul adha dan libur sekolah jumlah penumpang kereta api meningkat drastis di wilayah daerah operasional 8 Surabaya dibanding hari biasa terjadi peningkatan penumpang sekitar 15 persen. Jelang libur hari raya idul adha dan libur sekolah terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api di wilayah daerah 8 Surabaya dibanding hari biasa terjadi peningkatan penumpang sekitar 15 persen. Peningkatan penumpang sudah terjadi sejak kamis kemarin, di mana jumlah penumpang mencapai 14 ribu orang. Bahkan hari Jumat penumpang meningkat menjadi 16 ribu orang. Sementara di hari biasa, rata-rata penumpang kereta hanya 12 ribu orang. Selama libur panjang ini, PT KAI daerah 8 Surabaya mengoperasikan 42 kereta jarak jauh. Tujuan favorit penumpang diantaranya ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Jember. Pada masa libur sekolah dan juga jelang libur panjang hari raya idul adha tahun 2023, jumlah penumpang kereta api di wilayah daerah 8 Surabaya mengalami jelaikan bila dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Manuritas penumpang yang terangkat dari stasiun wilayah daerah 8 Surabaya tujuan ke kota Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan juga ke kota Banyuwangi. Setiap hari selama masa libur tersebut, daerah 8 Surabaya akan mengoperasikan 42 keberangkatan kereta api jarak jauh. Dari 42 kereta api jarak jauh tersebut, 17 kereta api berangkat dari stasiun Surabaya-Gubeng, 14 berangkat dari stasiun Surabaya-Gubeng, dan juga 11 kereta api jarak jauh berangkat dari stasiun Malang dengan berbagai kota tujuan. PT KAI juga menerapkan teknologi inovasi dengan mengadirkan fasilitas baru, yaitu Face Recognition Boarding Gate. Fasilitas ini berfungsi mengidentifikasi dan memvalidasi identitas penumpang melalui wajah yang datanya sudah terinterpretasi dengan data tiket kereta yang dimiliki. Terima kasih.